Halo semuanya, selamat datang kembali di Gadgetmax Gadgetmax kali ini akan membahas hape Blackview S8 Yaitu hape ini menggunakan RAM 4GB dan 64GB Seperti apa hape Blackview ini? Yuk kita unboxing saja Oke, sebelum unboxing kita lihat dulu boxnya Di depan sini ada tulisan Blackview dan ada tulisan S8 disini Dan ini lumayan keren juga ya boxnya yang besar gitu Jadi kelihatan premium Nah di belakang sini ada tulisan Blackview juga Tulisan S8, Android 7 Ini bentang layarnya 5,7 inch Baterainya 3000 mAh Dan kamera depan dan belakangnya 13MP Keren juga Dan RAM 4GB dan internalnya 64GB Oke, ini kita tulisan Blackview dengan warna sikul Gimana sih warna sikul? Yuk kita buka saja boxnya Dan ini harganya 1,4 jutaan ya Yang ingin beli silahkan cek di link deskripsi Wow Ini dia garansinya Dari Seperti biasa Platinum Sport by Flash Kita buka ini Kita buka ini hape nya Keren juga ya Blackview Kita taruh dulu ini Kita cek dulu dalamnya Wow Packaging nya cuy Kita lihat bukanya yang paling besar nih ya Di dalamnya kita dapat Sim Injector Sim Injector Terus kita dapet Getbook nya Ini lumayan debel ya Blackview Dan kita dapet Ini tempered glass Terus kita dapet Silikon Warna nya udah menguning ya Kena kilim stop lama Jadi gak perlu cari Selanjutnya kita dapet Adapter charger Adapter charger Ya ini belum support Quick charge ya Itu 5V 2 Ampere 5V 2 MAH Ini belum support Quick charge sih kayaknya Terus itu kita dapet Kabel data Yang udah USB Type C Habis itu kita dapet Nah ini Comfort Dari USB Type C Ke Lubang jack audio 3,5 mm Dan kita dapet Carger seperti ini Eh maksud saya dapet Earphone seperti ini Biasanya sih kalau ini bentuknya USB Type C Lebih keren ya Oke Sekitu aja sih box nya Untuk packaging nya Lumayan oke Sama kayak new cloud kemarin Ini bukan Yang bersembarangan Mereka bikinnya Mantep lah Itu harga 1,4 juta ini Kita rapikan dulu Mejanya Dan ini dia HP nya Oke Dia warna Black Dan belakangnya Gold ya Keren juga Mantep dia Kita kletek aja langsung Bagian depannya Oh Mantep Cui Ini 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 salah kletek Terus Kita belakangnya Ini kletek Wow Karan juga Ini HP Kayak S8 Ini kayak niru banget S8 Keren Kita Cek dulu ya Selilingnya Di sebelah kanan Terdapat tombol power Ada tombol Plume up and down Dan bagian atasnya Sini Ada Lubang S2 Keras in card 2 S3 Ini dual sim V hybrid Dan disini Ada garis antena Di sebelah kiri Kosong Kebaya bawahnya Ada lubang mikrofon Ada lubang charger USB type C Dan disini ada speaker Ada garis antena Sini Garnanya Gold ya Keren juga ya Ini kamera depannya Ada dual kamera 13MP Ada LED 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 Dan disini ada Earface Dan notification Juga Disini ada dual kamera Ada dual LED Plus juga Ada fingerprint Dan disini Tulisan black view Wow Kita hidupkan Langsung Oke Sambil nunggu ini Komplit hidup Saya bakalan install Aplikasi dulu Seperti pubg Dan lain-lain Jangan skip videonya Oke HPnya ini Sudah hidup Dan Menurut saya Desainnya ini Plastik Fulikabonat Tapi dengan Desain kekinian Keren juga Dan disini Dia Besi Aluminium Keras nih Kalau jatuh sih Gak apa-apa Kaling layar Ajar letak Tapi kan Sudah Ada Temple glass Menurut saya Aman sih Disini saya sudah install aplikasi Tapi yang nanya Itu kok sudah ada pubg Ini saya sudah install Sebelumnya Yup Dan Kita cek aja Langsung ke sistemnya Nah ini dia Black view Red versionnya Masih Now God Masih jadul ya Kita cek Aida aja Langsung Untuk Ngemastiin Sistem Nah ini dia Namanya Black view Device Device Tipenya Public Dan ini adalah Modelnya S8 Oke Ini RAMnya 4GB Masih saya gak ngerti nih Total memorynya Kok segini ya Nah itu available Untuk memori Yang sisanya 2GB Ya Oke Internalnya Ini 54GB Nah ini Prispisnya 50GB Nah ini Sayangnya Ya HPnya ini Dia menggunakan MediaTek Sayang banget Dan MediaTeknya Cupu lagi MediaTek MT6750T Nah ini Corenya Bisa dilihat Semuanya Sleeping Itu cuma 2 Core Jalannya Ini 5 Core Terasa Oke Untuk layarnya Belum Full HD Masih SD aja Dan DPI Cuma 282 DPI Untuk ukuran layarnya Resolusinya Sekitar 5,7 inch Kecil ya Yang Kekinian Sekarang Kan Terada Mestinya 6,1 6,2 Ya Biar enak Baterainya Cuma Di database Untuk dari Smartphone Itu 3100 mAh Tapi Kedeteknya Cuma 3000 mAh Oke Kita langsung Aja Ke DPI Info Ini Saya install Untuk cek Kameranya Dia Kameranya Apa Ya Solusinya Ini Nah Ini Kita langsung Ke Kamera Untuk Kamera Di sini Dia Kamera Belakangnya Menggunakan Sony IMX 258 Oke Resolusinya 13MP Untuk Kamera Depannya Disini Kedetek 8MP Pendornya Omnifision Tapi Untuk Dispifikasinya 13MP Ini Cuma Kedeteksi Gitu Oke Kita Cek Langsung Aida Nya Eh Maksudnya Cek Antutu Base Mark Apa Skor Wah Skornya 50.000an Untuk Seukuran HP 1,4 Juta Ini Kecil Ya Biasanya Di atas Itulah Biar Enak Kita Cek Dulu Untuk Multi Tosnya Ini Cuma 5 Aja Ya Bisa Tetes Oke Nah Habis itu Kita Tes Fingerprint Disadah Sudah Setup Untuk Fingerprint Sini Sedikit Jedah Ada Dedah Sekitar 1 Detik Sampai 2 Detik Untuk Buka Device Tesnya Selanjutnya Kita Bakalan Tes Untuk PUBG Tes PUBG Sebelum Tes PUBG Kita Lihat Sensor Ada Gyroscope Enggak Nah Ini Dia Sensor Ada Gyroscope Dan Ini Aktif Oke Langsung Aja Kita Tes PUBG Sudah Masuk Ke Game Gelap Nah Untuk Settingan Game Ini Dia Cuma Dapat Di Wah Situ Maksudnya Grafik Dia Cuma Dapat Di Balance Dan Untuk Frame Rate Cuma Sampai Medium Sudah Terang Pak Pedal Terang Masuk Layar Tata Terus Tata Tata Langsung masih enggak ngerti ya padahal lihat terang banget ikut dia dia ya masih playable ya walaupun ngelag sih saya nggak ngerti dia ku gelap banget jadinya kelihatan jadi di kamera tes dia langsung tuh kameranya untuk kamera belakangnya oke banget ya 13MP Sony nya ini keren selamat menikmati dan ini adalah hasil kamera belakang dari Blackview S8 yang hasilnya biasa aja nggak ada yang istimewa ya seksi juga Halo apa ini tuh warnanya ya biasa aja yang pengen beli silahkan cek di link deskripsi eh langsung aja kesimpulan untuk kesimpulan HPnya ini menurut saya sih nggak recommended banget sih ya lebih baik beli nyuklut pada ini ini sih desainnya oke banget padahal ini mereknya lumayan oke ya saya tahu ini mereknya api militer api air itu pasti beli ini sih ya kalau pengen beli silahkan cek di link deskripsi kalau enggak ya silahkan jangan lupa subscribe dan like channel gadget make terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati